Ini puncaknya di Rote Di sebelah kiri guys ini Teman-teman Kita dua sudah sampai di puncak ini Kita lihat keseluruhan kota Rote yang ada di bawah Terima kasih telah menonton Dengan Oma Mami Betty Channel Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Di sini teman-teman Oma Mami Betty tidak datang sendiri Tapi ditemani oleh saudara-bersaudara Yaitu ada Ada Adi Heni Kemudian ada juga Opa Papi Yang ada di samping kanan Kemudian ada Ibu Mat Yaitu dari Dinas Karisipan Kabupaten Rotendau Kemudian juga ada Mak Yul Yaitu yang ada di belakang saya Yang selalu setia menemani Oma Mami Betty Di sini Oma Mami Betty Mau naik tangga 300 teman-teman Ayo ikuti Bagaimana apakah kita Mampu sampai di atas Ayo kita ikuti Perjalanan Oma Mami Betty Bersama keluarga Daaah Terima kasih telah menonton! Ini udara sangat panas sekali Kita belum sampai ke tangga 25 ini teman-teman Rencana nanti kita di loku pertama Yaitu tangga 25 Kita akan istirahat Sambil kita menikmati udara di luar Yang agak mendung ini Tapi panas juga ini teman-teman Ini Pukul setengah 12 ini Kita rencana sampai di puncak Diperkirakan jam 12 Kita sudah sampai di atas Terima kasih telah menonton! 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 itu adik bungsu juga ini teman-teman dia kuat dia minta di shotting juga ini ini lihat adik bungsu tidak mau kalah juga kita abadikan ya Oma bahwa kita sudah pernah sampai di puncak tanggal 300 selamat menikmati teman-teman Opa-Papi memberikan semangat dengan angkat tangan bahwa Lopo yang di puncak sana sudah kelihatan kita tinggal beberapa tanggal lagi kita akan sampai di puncak itulah teman-teman tapi Oma Mami Beti istirahat lagi karena untuk menyimpan tenaga ini teman-teman walaupun capek teman-teman harus tetap semangat karena tinggal beberapa tanggal lagi kita sudah sampai di puncak tak lupa semangat kita berikan senyuman untuk penonton semua agar teman-teman semua ikut mengikuti kita jejak langkah ke tanggal 300 ini teman-teman kita sudah tiba di puncak tanggal 300 di sini Oma Mami Beti melepas lelah duduk-duduk sambil menikmati indahnya puncak yang ada di tanggal 300 walaupun panas mendung campur jadi satu ini teman-teman kita mencari angin supaya kita bisa mengelilingi area yang ada di atas ini supaya teman-teman semua tahu pindahnya puncak yang ada di tanggal 300 teman-teman kita sudah selesai istirahat kita sudah ada tenaga sehingga saya akan menunjukkan bahwa kita di atas tadi yang tiba pertama kali yaitu Mak Yul yang ada di samping kanan saya dia yang pertama kali naik ke atas sampai di puncak kemudian yang kedua adalah Opa Papi selanjutnya baru kita rombongan karena terus terang teman-teman bahwa Oma Mami Beti menuju ke puncak mungkin istirahat sampai 4 kali ini mudah-mudahan kita kalau yang untuk naik tanggal yang kedua kali jangan ada yang sampai istirahat 4 kali ini teman-teman karena malumlah kita datang di atas tanpa persiapan sehingga kita kurang tahu medannya bagaimana sehingga panas dan kita cukup lelah untuk naik ke atas karena apa rasa haus jadi saya memberikan semangat untuk saudara bersaudara semua ingat kita harus sampai ke atas juga kita harus ke tangga 300 kita tunjukkan bahwa Rote itu cukup indah kalau kita sudah di atas puncak tangga 300 ini teman-teman kita bisa melihat kota Rote yang secara keseluruhan bukan kota Baaya tapi kota Rote kota Kabupaten Rote yang secara keseluruhan kita bisa lihat bahkan sampai di Rote timur sana kita juga bisa lihat dari sini teman-teman karena seluruhnya cukup indah sayang kita tidak bisa untuk menjelaskan satu persatu begitulah teman-teman nah disini setelah kita bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol dengan opa-papi gantian sekarang khusus untuk oma-oma kita berfoto oma-oma dan yang nona-nona juga ada disini teman-teman jadi kita juga menunjukkan bahwa kita walaupun oma-oma kita mampu juga sampai naik ke tangga 300 yaitu tempat wisata yang ada di Baaya yaitu ada di kota Baaya kita masuk berapa kilo menuju ke lokasi ini teman-teman begitulah selanjutnya kita akan melihat dari sudut pandang kiri mana kiri kanan kita untuk mengabadikan supaya tanda dokumentasi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rote di sebelah kiri guys ini aku ditemani Kak Hedy saja yang lain tidak berani naik karena sudah grimis ini guys jadi kehujanan kita kehujanan jadi kita turun aja ya guys ya kita sudah yang penting kita sudah lihat ini dari ketigian rote ini ini apa ini kurang tahu ini Tugu atau apa puncak pas puncak pas mungkin ya kalau tanda salib sudah kurang tahu ini apa ini Tugu puncak pas puncak pas guys disini disini grimis di ketinggian sendirian saja tunggu papi tenang papi di rumah happy happy dulu sendirian ya Mak Yulia teman-teman kita sudah sampai di puncak ini kita lihat keseluruhan kota rote yang ada di bawah ini dibalik belakang pagar laut ini teman-teman tapi lautnya tenang ya tenang apakah karena kita dari ketinggian jadi tidak kelihatan gelombang kayaknya mati yang di bawah sana tadi batu cinta yang kemarin kita pergi di oiso sola kita sudah sampai di atas teman-teman kita lihat tampak di belakang mamang bed ini agak bagus ini kita turun kita coba batu cinta yaitu di oiso sole yang di bawah sana ini biji syukur kita agak menung jadi senanglah kita sudah bisa sampai di atas walaupun kita mau turun masih berpikir menyimpan tenaga karena masih lemas aduh kapan ya halo Henry datang sudah Henry Reno Peter saudara-saudara yang lain ayo datang sini semua mama el kapan bisa datang kesini ayo jangan hanya di 25 tangga saja nah adik bungsu datang sini dulu bagus Henry sini semua ini hujan ini hujan ya hati-hati hujan ini dari ujung arah mana saya kurang tahu ini teman-teman ini kita pun action dari beberapa macam sudut jadi Allah itu tidak berangi ini sudah bisa kita sudah mau hujan teras ini teman-teman itu sudah tampak putih di sana itu kita harus cepat turun jadi pelan-pelan makan waktu berapa menit ya kita turun 20 20 menit kalau tadi naik kita hampir setengah jam sekarang turun 20 menit sepanjang 300 kita mau istirahat karena kita mau melanjutkan perjalanan lagi capek tangga 300 bahagia di atas puncak 300 kenapa opa-papi ngomongnya satu-satu capek yang ambil gambar saja nih teman-teman saya masih ngos-ngosan sudah istirahat kemudian kita pindah ambil lokasi yang lain lagi ngos-ngosan lagi ini dari arah kanan tadi itu kiri sekarang arah kanan ini lain lagi pemandangannya sayangnya om mama beti tidak ada orang yang untuk mengantar jadi dia bisa menceritakan ini pulau apa yang ada di situ kurang tahu jadi ya kita ambil-ambil gambar lah nanti kita baca-baca buku dulu oh tidak taunya di ini sebelah kanan ini pulau yang mana danah yang lurus yang pulau agak besar itu oh yang ngeliatan putih-putih sana itu banyak rusak indah cantik masih si bersih belum terjama oleh pulusi jadi di sini ngos-ngosan ngos-ngosan ini di sayap kanan dari arah kita naik tangga kita di sayap kanan pemandangan yang di kanan ini tadi kita sudah rintik ini teman-teman kita rencana mau turun tapi mau mengumpulkan rombongan ini karena terlalu cantiknya sehingga mereka masih belum puas untuk mengambil gambar kalau om mama beti sudah cukup mau turun saja istirahat yang dibayangkan itu apa teman-teman es ini ingin minum es karena kita panas itulah teman-teman kita mau turun kita siap-siap kita mau mengumpulkan rombongan supaya kita sama-sama turun kita akan mengakhiri konten ini nanti teman-teman kita akan panggil saudara-saudara supaya kita mengumpul kemudian kita turun begitu lah teman-teman teman-teman kita sudah puas untuk menikmati indahnya puncak hangga 300 ini baik dari sisi depan kiri, kanan cukup cantik semuanya kita sudah puas kita sudah menyimpan tenaga kita mau turun karena sebentar lagi hujan akan turun deras jadi kita harus cepat-cepat turun itulah teman-teman pesan Om Mami Beti yaitu teman-teman yang belum pernah menonton videonya Om Mami Beti agar kiranya cepat menonton kemudian jangan lupa untuk memberikan subscribe like, komen, dan sebarkan bagi yang sudah pernah menonton dan sudah men-subscribe agar kiranya tetap like, komen, dan sebarkan begitulah teman-teman disini Om Mami Beti ditemani oleh saudara-besaudara Om Papi juga kita akan turun sampai jumpa di video yang akan datang dan guys ini sudah turun mau kembali guys ini ini kita turun ini teman-teman kalau turun semangat tapi kalau naik kos-kosan ini kita sudah cepat turun ya tinggal kita kasih waktu 20 menit kita harus sampai di bawah sampai di mana ini berapa ini yang panggil 125 kita turun lagi ini daun keadaan rintik ini rintik-rintik rintik-rintik yang besar kabut guys ini gerimis ini pas kita turun gerimis guys gerimis gerimis kita sekarang menurun jalan pulang guys kita sudah sampai di lopo pertama kalau sudah sampai di lopo pertama artinya kita menurun lagi di tangga 25 kita ikuti tangga berikutnya teman-teman kita sudah mau turun ini tinggal 25 tangga lagi kita sudah sampai kita turun ke kota begitulah teman-teman ikuti tinggal 25 tangga kecil jalan-teman kecil suatu tiga lima tangga sepuluh tangga semangat udah sampai kita mau pulang mau pulang ke ba'a mau pulang ke ba'a mau ke kotak kita mau ingin beli dengan es karena di dalam otak kita ini kalau lapar sih tidak hanya nice 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 bye nah ni ya ni 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton